Ya ibu nggak tahu dia motifnya apa-apa, mungkin dia pansos atau misalnya dia kecewa dengan tim lagi atau mungkin karena dia pernah ditolak untuk masuk bergabung di tim kita, ya kita kan juga bukannya apa-apa, waktu itu kita sudah terlalu banyak juga. Ya kalau dibilang aneh ya, saya nggak mau mengatakan dia aneh, tapi kurang tetap, ya ya kurang tetap, apa ada perubahan kurang tetap, disitu juga Pak Rasman masaku dinilai oleh masyarakat, masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan menilai. Kalau saya, saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain, saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar, tapi saya akan maju terus sepanjang yang saya yakin itu benar, saya akan maju, itu saya. Rasman Arif Nasution, nama pengacara kondang ini seolah tak pernah jauh dari sorotan tajam masyarakat serta sederet praktisi hukum. Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi lantaran aksi Rasman yang begitu vokal menentang keputusan bebasnya Peggy. Tak tanggung-tanggung, Rasman bahkan telah belak-belakan menyuarakan niatnya untuk melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sontak saja, sejumlah praktisi hukum pun dibuat geram dengan aksi ngotot Rasman. Sampai-sampai, ia dianggap layaknya rival dari para advokat yang berkecimpung langsung dalam kasus Vina Cirebon. Mengingat, Rasman Arif Nasution sebenarnya tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam kasus ini. Ia tidak mempresentasi keluarga Vina ataupun para terpidana. Lantas, seperti apa komentar tim kuasa hukum Peggy Setiawan terkait aksi ngotot Rasman? Serta, mungkinkah pula, dibalik rencana pelaporan terhadap Hakim, Rasman memiliki maksud terselubung, lantaran sakit hati terhadap tim kuasa hukum Peggy? Saya tidak bisa menilai juga ya, motifnya Pak Rasman apa, tidak tahu. Saya tidak mau juga, saya tidak menilai Pak Rasman, kata orang seandainya pansos, ada yang ngomong-ngomong begitu. Ya tidak juga. Saya tidak tahu, saya tidak tahu Pak Rasman bukan memang pansos, menurut Pak Rasman memang benar. Ya tidak mau, saya tidak tahu dia motifnya apa-apa. Mungkin dia pansos atau misalnya dia kecewa dengan tim Peggy atau mungkin karena dia pernah ditolak untuk masuk dan bergabung di tim kita, ya kita kan juga bukannya apa-apa. Waktu itu kita sudah terlalu banyak juga. Iya, iya kan sudah cukup, timnya sudah toli, sudah kuat, jadi kita pun menolaknya secara baik-baik. Kalau memang itu Rasman memang merasa tidak diterima oleh kita kemudian sakit hati, ibu tidak tahu, tapi kalau menurut ibu ya sudah tidak usah melaporkan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada dasarnya, malah nanti dia yang dipermalukan oleh Pak Eman Suleyman. Jadi nanti malah dikit balik, tidak poin pecebaran sama baik, kan malah malu sendiri. Saya tidak mengerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya segera cari panggung. Karena sebagian besar orang setuju, pendapat para pakar semuanya setuju. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Suleyman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, Saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Judisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ada-ada aja bang itu kok gitu. Orang putusan kehadiran kok. Kecuali kalau kode etik yang dilanggar. Kalau yang dilanggar kode etik oleh Hakim ya memang ke Komisi Judisial. Kalau putusan kehadiran kok, pertanggung jawabannya Hakim itu kepada Allah, kepada Tuhan. Makanya dia dipanggil yang mulia. Tapi ya itu hak-haknya Barasman. Pak Barasman, kalau kita negara demokrasi kok, silakan aja. Ya tapi kalau saya kurang tepat. Menerah hemat saya kurang tepat. Tapi gak apa-apa, itu cuma hak-hak semua si warga negara punya hak. Kita harus patut bangga ada Hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngaur. Mau dibilang orang saya gendut, mau dibilang orang saya pasang barang untuk Polri, I don't care. Karena prinsip saya jelas, saya tegak di atas kaki saya dan saya berki-kirin dengan pemahaman hukum saya. Tidak boleh satu orang pun mengintervensi intelektualitas saya. Kalau saya anggap dia benar, saya pasti akan ngakui dia benar. Gitu. Ya parah abes, saya sampaikan Anda, ya tadi ada Kak Elsa juga, Anda telah menyuduh saya sebagai mantan pengacara. Aneh ya, saya gak mau mengatakan dia aneh. Tapi korang tepat. Dia jelas korang tepat. Apa ada kembali-kembali korang tepat. Di situ juga barang seman masaku dinilai oleh masyarakat. Masyarakat akan menilai, netizen akan menilai. Kalau saya, saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang yang saya yakin itu benar, saya akan maju. Di sisi lain, aksi ngotot Rasman dalam memperkarakan Hakim Eman nampak tidak hanya membuatnya banjir cibiran. Pasalnya, hal itu juga membuat sederet pihak menyeroti kembali sepak terjangnya yang penuh dengan likaliku. Mirisnya, hal itu pun menyebabkan adanya isu miring yang menuding Rasman tengah membela dan melindungi aparat berwajib dalam aksinya memperkarakan Hakim Eman Sulaiman. Menyikapi hal itu, pengacara kondang Alvin Lim pun ikut buka suara. Pasalnya, ia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di benak Rasman sampai ia begitu vokal menyerukan niatnya melaporkan Hakim Eman. Lantas, seperti apa komentar Farhad Abbas dan Alvin Lim terhadap rencana Rasman melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Kita lihat Rasman, Rasman itu tiap kali selalu belain polisi. Polisi kasar yang ngomong mau bunuh orang di depan mata dia juga dia bilang, oh itu benar itu menjalankan tugas. Jadi secara membabi buta dia bela polisi. Kemarin kita lihat Peggy dilepasin dia bilang, saya akan menggugat Hakim MK, Hakim MA disitu. Hakim itu mau laporkan ke bawah MA, mau laporkan ke komisi yudisial, ya kan. Jadi sesuatu yang benar, Hakim yang sudah melalui sesuatu yang benar, karena Polrinya kalah, dia malu, dia pakai si Rasman ini untuk menutupi rasa malunya. Polisi itu nggak usah dibela, polisi itu nggak salah, yang salah itu Oknum. Ngapain? Polisi itu kalau mau dibela kayak Profesor, maupun MD, Profesor Muzakir, bela polisi oke. Profesor Margito Kamis, Profesor Gede Pancastawa, Farad Abbas, itu benar gitu kan. Kalau yang pengecara-pengecara yang tersangka, tersangka dilaporin, masih ada kasusnya, minta SP3. Kalau ada beberapa SP3 keluar terus gara-gara, itu rugi banget. Rugi. Nggak ada kualitas, pembelan mereka itu nggak ada kualitas. Humas, malah membuat citra Polri jadi buruk dipilih oleh orang-orang yang tidak menguasai persoalan, yang tidak menguasai sudra bagian Humasnya juga. Tidak menguasai persoalan, malah mempermalukan kita, tidak sejalan polisi dengan apa, dengan Kapolri. Ditambah lagi orang-orang yang tidak menguasai persoalannya. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimrung, mau ikut masuk, mau... Kok Rasman bisa tampil? Jangan tanya saya! Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Karena sebelum kami ajukan peradilan, kami itu sudah datangi komisi yudisial. Minta supaya komisi yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menkopol Hukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal betul-betul mengawal jalannya kasus peradilan Pegi Setiawan. Saya kalau berpesan ke Barazman, ya enggak ada sih berpesan-pesan apa sama Barazman. Tapi menurut saya, Barazman alang keeloknya, ini menurut saya nih kan, pendapat saya. Alang keeloknya kalau Barazman, kan masalah ini kan dinilai oleh Barat Raja. Kredibilitasnya daripada Barazman. Barazman kalau mau melaporkan, mau ini dilihat-lihat, dianalisa dulu. Tapi itu kan haknya Barazman. Jangan sampai, karena ini senior saya, abang saya, jangan sampai dia dinilai oleh masyarakat, abang ini pansos. Enggak masalah sama saya itu, I don't care. Saya percaya menegakkan kebenaran tidak mesti banyak-banyak dukungan atau pengakuan. Yang paling penting kualitas statement saya itu yang saya pegang. Saya Muslim, saya tahu bagaimana Rasulullah berjuang. Dihina, dicemoh, bahkan mau dibunuh, dilempari, maju terus dia. Karena kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Tapi butuh proses. Butuh siasa, butuh strategi, butuh keberanian, butuh networking, butuh jaringan, butuh kejujuran, butuh kecerdasan, butuh keikhlasan. Setelah itu, tawakkal Allah, bertawakkal Allah. Terlepas dari sepak terjang Rasman Arif Nasution yang penuh dengan liga-liku, satu konflik panas lain nampaknya tengah memanas di balik layar. Yakni, terkait dengan munculnya Pitra Roma Doni yang bertugas sebagai kuasa hukum dari RT Pasuren. Seperti diketahui, Abdul Pasuren merupakan sosok saksi yang keterangannya dipakai aparat kepolisian untuk menyeret Saka Tatal beserta para terpidana lain kebalik jeruji besi. Sebagai kuasa hukum Saka yang kini tengah memperjuangkan keadilan lewat PK, Farhad Abbas pun buka suara. Terlebih menurutnya, seorang saksi sepatutnya tidak perlu dibentengi kuasa hukum. Sehingga kemunculan Pitra pun dianggap janggal oleh Farhad Abbas. Lantas, seperti apa tanggapan Pitra Roma Doni terhadap kritik pedas Farhad Abbas? Serta bagaimanakah pula pesan tegas Farhad terhadap pihak yang kini membela Pasren? Orang-orang yang membela orang yang bersalah saksi yang palsu itu ditanggap geng penjahat. Saya tidak sebut namanya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya empati-simpati. Harusnya menyadari dengan bebasnya ini malah mereka terang-terangan membela saksi-saksi ini. Orang itu yang saya anggap kok aneh. Saya menyadarkan mereka itu kawan-kawan saya semua. Orang yang dekat semua dengan saya. Saya berubah dong, ini kan masyarakat lain. Katanya suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau sudah rakyat ini simpatik sama ini, ya berarti sudah ada campur tangan Tuhan. Jangan kau balik. Ini seolah-olah suara kamu yang percaya Tuhan yang lain hantu semua. Bahkan tidak. Nah inilah yang saya lihat. Mereka ini saya berdoa sebelum saya berdebat. Tuhan, mungkin kalau Tuhan tidak tutup mulutnya, bukain aja hatinya supaya terketuk. Ini bahasa-bahasa jahat saya kira seperti itu. Apalagi bilang mulutmu itu. Ini kasar sekali bahasanya. Saya selaku praktis hukum tidak pernah berbicara sekasar itu kepada orang. Apalagi bilang mulutmu itu seperti itu. Saya kira itu perlu edukasi kepada masyarakat agar lebih memberikan edukasi yang sopan dan baik. Saya berharap mereka itu sadar, dikasih cobaan lah, dikasih apa. Ini saya masih mampu menghadapi. Karena ilmu saya ini ilmu berbuat baik. Kalaupun saya lawan penjahat, penjahat itu akan kalah. Otak-otak jahat mereka itu akan kalah dengan kepintaran, kebaikan, kecerdasan saya. Mulai saat ini, pengecara-pengecara yang kalah taruhan, menyatakan PGK dihukum itu adalah, sudah kita anggap bukan pengecara lagi lah. Mereka itu sudah selesai. Karena sudah kalah, sudah kau. Jadi kan, jadi lawan kita bukan yang kalah. Kita cari lagi lawan kita adalah pengecara-pengecara yang hebat, yang punya satu frekuensi yang sama, yang membela terdakwa, terpidana, bukan membela saksi yang berbohong. Yang pertama, pesan saya buat para rapos karena dia bully saya dan dia serang saya. Dia itu karena sayang aja sama saya gitu. Dahulunya sih dia baik, sekarang aja dia berubah jadi penyerang gitu. Dulu ini sebenarnya orang baik dia gitu. Karena memang dia sayang sama saya, mungkin dia kritik-kritik saya. Apalagi kan saya ini saat ini lagi diperbincangkan, lagi dibahas. Atau mungkin beliau itu nge-pens juga, kita nggak tahu. Itu hal biasa gitu loh. Nah, dan masyarakat ini juga membuli saya, berarti dia peduli terhadap saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau saya sih ya, dihujat, dimaki, dicaci, dihina, itu sudah makanan sehari-hari. Itu adalah resiko dari pekerjaan. Apalagi saya seorang pengacara, udah hal biasa. Jangan kan dihujat, diancam saja kita sudah sering. Gitu loh. Di teror juga kita sering, karena nggak saya buka aja. WhatsApp-WhatsApp IG saya. Anda lihat sendiri, saya aja buat status di TikTok aja. Udah ribuan ya, berkomentar yang jahat, bak, mulut-mulut kotor seperti itu. Apa urusan saya dengan mereka gitu? Kan saya ini menjalankan pekerjaan. Dan pekerjaan saya juga jangan diganggu. Kalau memang saya ini, apa, menurut mereka itu tidak tepat, itu nggak bisa seperti itu. Kita juga kan punya data dan bukti. Jangan juga dipaksa orang agar mengikuti kemauan orang lain. Itu nggak bisa. Itulah yang namanya itu. Kita semua menjunjung tinggi asas peraduga tidak bersalah. Melalui due process of law, atau proses pemeriksaan yang adil dan transparan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. CumiCumi.